Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Assalamualaikum teman-teman, semoga anda semua sehat selalu ya, dimanapun anda berada Nah, di video kali ini aku mau memberikan satu lagi tips Dimana kita tidak perlu membuang sampah banyak-banyak Oke, ikutin aku ya, jangan lupa yang baru gabung, subscribe dulu Karena subscribe itu gratis, like dan komen, oke ikutin aku yuk Nah, kita kan seringkali membeli telur nih, kalau membeli telur kan ada bekasnya ini Jadi, kalau kita membeli telur, bekasnya itu terbuang Jadi, membuat sampah-sampah menumpuk jadi banyak ya Jadi, kita gunakan, manfaatkan kertas ini untuk kita menanam sesuatu Dan kita di rumah, kalau ada banyak bawang merah Terus, kelamaan, tidak dipakai, kan jadinya hidup Nah, sekarang nih, kita gunakan ini untuk membuat daun bawang Yuk, ikutin aku Nah, ini bekas telur nih, jangan dibuang Jadi, kita bisa gunakan untuk menanam daun bawang Kita isi tanah dulu Nah, setelah itu baru bawangnya ditanam Sampai jumpa Nah, selesai Lalu, sekarang kita siram dan tunggu panen yang akan datang Nah, tiga hari kemudian, ini hasilnya Nah, teman-teman, daun bawangnya udah panjang-panjang nih Udah lima hari nih, teman-teman Nah, sekarang karena aku mau masak Jadi, aku mau masak sup Jadi, aku ambil satu Tuh, lihat tuh Wah Lumayan kan, teman-teman Daripada daun bawangnya pada hidup Terus, banyak sampah menumpuk Nah, jadi Kita bisa manfaatkan Wadah telur ini Untuk menanam Daun bawang Kan, bermanfaat teman-teman Jadi, ini masih bisa untuk Beberapa hari lagi ya Beberapa kali masak Nih, aku ambil tiga aja tuh Lumayan kan? Nah, itu dia tadi teman-teman Tips dari aku hari ini Menanam daun bawang Di tempat Di bekas telur ya Yang akan dibuang Jadi, tidak perlu Menumpukan sampah lah Jadi, kita bisa Membuat sampah itu Berguna Untuk dimanfaatkan Dalam keseharian kita ya Jadi, terima kasih Yang udah menonton Semoga anda suka Dan semoga bermanfaat Untuk anda semua Oke, ketemu lagi Di next video Dadah